Halo semuanya, alur 2D disini dan ini pembahasan alur cerita Lukisem. Lukisem menceritakan kehidupan seorang pelajar bernama Jungsook. Karena fisiknya gendut dan penampilannya tidak menarik, orang-orang sering merendahkannya hingga melakukan hal kejam kepadanya. Pada suatu ketika, ada beberapa murid yang sedang menindasnya. Jungsook diperlakukan tidak manusiawi karena saat dipalak uang yang dia berikan terlalu sedikit. Selain itu, dia juga ditendang dan dipukuli habis-habisan karena dituduh sudah mengintip rok murid cewe yang berada di sana. Sepulang sekolah, Jungsook bilang kepada ibunya ingin pindah sekolah. Tapi sepertinya, hal ini sulit dilakukan karena kondisi keuangan mereka sangat terbatas. Di hari selanjutnya, dia kembali dipermainkan oleh murid nakal. Sebelum jam pelajaran dimulai, mereka berlomba-lomba menendang bola untuk ditembakkan ke arah wajahnya. Kebetulan, ibunya berkunjung ke sekolah. Karena tak tahan melihat anaknya ditindas, ibunya datang untuk membelanya. Namun, Jungsook segera menghentikan ibunya karena merasa sudah dipermalukan. Alasan ibunya datang ke sekolah ternyata untuk mengurusi kepindahannya. Dengan begitu, maka keinginan Jungsook untuk pindah sekolah bisa jadi kenyataan. Sekarang, dia merasa sudah terbebas dari penderitaannya. Dia sangat bersemangat dan menantikan kehidupan barunya. Namun, semua itu tidak sesuai dengan harapannya. Saat mengunjungi kota, tidak sengaja dia menabrak anak cewek yang sedang mencari temannya. Anak cewek itu minta maaf kepadanya. Tapi karena Jungsook terlalu percaya diri, dia malah menyinggung anak cowok yang menemani cewek tersebut. Pada akhirnya, dia dipukuli secara brutal. Sedangkan orang-orang di sekitarnya malah sibuk merekam dan menertawakannya. Kesedihan yang dialami oleh Jungsook tidak berhenti sampai di sini. Saat pulang pun, dia melihat postingan tentang dirinya serta semua orang yang menghujatnya. Karena tidak memiliki teman, dia hanya bisa menangis sendirian. Kemudian di malam harinya, terjadi keajaiban di mana dia bisa bertukar tubuh dengan pria misterius yang sangat tampan. Jungsook berencana akan menggunakan tubuh itu saat memasuki sekolah barunya. Dengan tubuh tersebut, dia yakin bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Saat tiba di sekolah barunya, hampir semua siswa melihat ke arahnya. Jungsook jadi pusat perhatian karena penampilannya sudah seperti seorang idola. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Dia sekelas dengan Mei Jin dan juga Jin Sung yang tempoh hari memukulinya. Beruntung mereka tidak mengenalinya. Namun tetap saja, Jin Sung terlihat tidak terlalu menyukainya. Saat jam istirahat, Jungsook mencari makan di kantin sekolah. Karena Jungsook terlalu tampan, dia merebut perhatian semua murid yang ada di sana. Meskipun baru saling kenal, cewek yang namanya Haneol sudah lengket dengannya. Saat itu, Haneol menemani dia dan memberi penjelasan tentang murid lain dari berbagai jurusan. Setelah itu, mereka kembali ke kelasnya. Jungsook terlihat sangat lelah karena kemarin sudah bertindak berlebihan. Tak membutuhkan waktu lama, dia pun tertidur dan pindah ke tubuh aslinya. Ternyata, jika salah satu tubuhnya ada yang tertidur, maka yang satunya lagi akan terbangun. Oleh karena itu, supaya kebutuhan kedua tubuhnya bisa terpenuhi, dia harus kerja sampingnya di malam hari. Ketika Jungsook sedang menjalani pekerjaannya, ada murid nakal dari kelasnya datang untuk membeli rokok. Karena takut melanggar aturan, dia tidak bisa menjualnya. Jinsook mengajak teman-temannya untuk mengunjungi toko lain. Tapi melihat kasirnya itu adalah Jungsook, Jinsook mendekatinya untuk menyesaikan urusan mereka. Melihat nama ditanda pengenalnya tidak asing, membuat Jinsook sangat marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dia beranggapan kasir dan Jungsook itu memiliki kesamaan, sama-sama menggoda cewek yang disukainya. Makanya dia langsung menyerang dan melampiaskan kekesalannya. Kemudian mereka mengambil fotonya untuk membungkamnya. Keesokan harinya, Jungsook datang ke sekolah seperti biasa. Pada saat yang sama, Jinsook mencari gara-gara dengan menghina kasir yang kemarin dipukuli olehnya. Karena ucapan mereka sudah keterlaluan, Jungsook mencoba menghentikannya. Tapi hal ini malah memecoh pertengkaran di antara mereka berdua. Dari dulu, Jungsook sudah terbiasa dipukuli murid preman. Tapi tak bisa menghindarinya karena dibatasi berat badannya. Tapi sekarang dia memiliki tubuh yang berbeda. Dia bisa menghindarinya dan juga menahan pukulannya. Kemudian ketika Jungsook melawan balik, Jinsoong langsung dikalahkan. Jungsook tidak menyangka kalau pukulannya akan sekuat itu. Ketika Jungsook sedang bekerja, ada orang mencurigakan datang ke toko. Orang itu mencuri salah satu barang secara terang-terangan. Apabila Jungsook membiarkannya, dia takut akan dipecat. Oleh karenanya, dia berusaha mengejar orang itu untuk mengambil kembali barang yang dicuri. Namun, semua itu adalah jebakan ulah anak-anak di kelasnya. Mereka sengaja memancing Jungsook ke tempat itu untuk mempermainkannya. Tak lama kemudian, anak geng bernama Basco datang menolongnya. Meskipun penampilannya agak menyeramkan, dia punya sisi baik yang tidak tahan jika ada orang lemah dipermainkan. Di lain waktu, Jungsook bertanya kepada Haneol siapa itu Basco. Pada saat yang sama, orangnya ada di dekat mereka. Seketika, Basco mencengkeram bahunya Jungsook dengan kekuatan yang mengerikan. Menurutnya, Jungsook mungkin tanpa dan kuat. Makanya Basco memberi peringatan supaya dia tidak sombong. Tapi untuk yang pertama kalinya, ada seseorang yang bisa menahan cengkeraman Basco. Jungsook dapat menghentikannya hanya dengan satu tangan saja. Jungsook didekati oleh murid berandalan seakan ingin menjadi temannya. Mereka ingin memanfaatkan ketenarannya supaya tidak lagi diremehkan. Selama ini, Jungsook tidak memiliki satupun teman. Oleh karena itu, dia merasa sangat senang ketika ada yang mengajaknya berteman. Namun, semua itu tidak sesuai harapannya. Dia merasa tidak nyaman karena diajak ke suatu tempat untuk meminum minuman keras. Saat itu, mereka penasaran dengan tempat tinggalnya. Kemudian, Jungsook bilang dia tinggal dengan seseorang supaya mereka tidak berani mengusik kehidupan pribadinya. Kemudian, salah satu dari mereka mencoba menunjukkan video yang kemarin direkamnya. Jungsook pun memberanikan dirinya untuk minum, lalu menghancurkan ponselnya sebelum video itu tersebar. Karena pengaruh minuman keras, Jungsook tiba-tiba tertidur dan pindah ke tubuh aslinya. Karena panik, dia pun segera pergi untuk memeriksa keadaannya. Dan beralasan dia disuruh menjemput Jungsook oleh orang yang tinggal bersamanya. Satu hari setelahnya, Jungsook menjalani sekolah seperti biasanya. Tapi ketika pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan ibunya yang sedang memeriksa keadaan anaknya. Saat itu, Jungsook berpura-pura jadi teman anaknya. Dia juga menceritakan berbagai hal, dimulai dari mereka tinggal bersama, hingga kebiasaan Jungsook yang tertidur nyenyak sebelum bekerja paru waktu. Ibunya tidak menyangka kalau anaknya akan bekerja. Oleh karena itu, dia mengejak Jungsook pergi keluar karena ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Ketika berada di suatu kafe, ibu itu bertanya siapa namanya. Lalu dia menjawab kalau namanya juga Jungsook. Mendengar hal tersebut, membuat ibunya Jungsook antusias. Sampai-sampai, dia terus menceritakan semua tentangnya seakan bukan berbicara dengan orang asing. Saat itu, Basco mendengar pembicaraan mereka. Dia beranggapan kalau Jungsook sudah membohongi ibu itu. Karena tidak tahan, Basco mengajak Jungsook ke suatu tempat. Tanpa menunggu lama, Basco langsung menyerangnya. Sedangkan Jungsook menghindarinya dan bertanya-tanya kenapa dia menyerangnya. Basco tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah menyerang terus-terusan, tapi tak ada yang mengenainya. Pukulan yang dikeluarkan oleh Basco sangatlah berbahaya. Apabila terkena pukulannya, mungkin saja tidak akan ada yang bisa selamat. Oleh karena itu, Jungsook mulai serius menghadapinya. Dia mencoba gerakan tinju yang dipelajari dari Jin Sung. Saat dia menyerang, Basco bisa memprediksi arah serangannya. Tapi tetap saja, dia tak bisa menghindarinya. Karena Jungsook tiba-tiba memutar dan menggunakan siku belakang untuk menyerang. Setelah itu, dia penasaran bagaimana bisa mengalahkan Basco. Kemudian Basco datang meminta maaf dan memotivasinya supaya dia melatih tubuhnya. Diam-diam, Jungsook latihan di dalam toko. Lalu ada seorang cewek yang tidak sengaja melihatnya. Biasanya, orang-orang akan melihatnya dengan tetapan kebencian. Sementara cewek itu malah tersenyum serta menyemangatinya. Belakangan ini, beberapa murid memperhatikan fashion yang mereka gunakan. Mereka memamerkan sepatu merek terkenal hingga aksesoris yang harganya mahal. Sementara Jungsook selalu mengenakan tas yang sama dan sepatu yang sudah usang. Oleh karena itu, beberapa murid meremehkannya dan membanding-bandingkannya dengan murid lain. Sedangkan murid cewek tidak memperdulikan barang yang dia pakai. Mereka tetap menyukai Jungsook karena sifatnya baik dan penampilannya sudah menarik. Saat berjalan di lorong sekolah, Jungsook menolong orang yang ditindas. Diam-diam, anak orang kaya bernama Jae Yeol selalu memperhatikannya. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, tapi jika dilihat dari gerak-geriknya, dia seperti ingin membelahi Jungsook. Kemudian, saat jam pelajaran sudah berakhir, Jae Yeol mendengarkan pembicaraan Jungsook dengan ibunya. Karena besok adalah hari ulang tahunnya, Jae Yeol berencana akan memberikan hadiah berisikan barang-barang mahal kepadanya. Di malam harinya, Jungsook gendut bertemu lagi dengan pelanggan cantik yang bersikap baik kepadanya. Sama seperti kemarin, hari ini pun dia sangat ramah dan masih menyemang hatinya. Akhir-akhir ini, Jungsook tampan mendekati anak lemah yang sering ditindas seperti dirinya. Dia ingin berteman dengan mereka karena merasa punya nasib yang sama. Sementara murid yang didekati olehnya sama sekali tidak merasa senang. Mereka tidak mengerti alasan kenapa Jungsook bersikap baik pada mereka. Sedangkan anak-anak cowok di kelasnya berniat untuk mempermalukan Jungsook dengan meremehkan merek pakaiannya. Kemudian saat murid cewek mulai mengerubutinya, mereka langsung panik karena penampilannya hari ini sangat berbeda. Dia memakai barang terkenal mulai dari atas sampai bawahannya. Semua itu berkat anak orang kaya yang memberikannya cuma-cuma. Saat ditanya apakah dia membelinya, Jungsook bilang pemberian. Pemberian dari seorang teman sebagai hadiah ulang tahunnya. Dukwa merupakan murid di kelas vokal yang selalu dirundung teman sekelasnya. Karuna gendut dan tidak menarik, orang-orang sering berbuat buruk dan memandangnya sebelah mata. Bahkan, saat ikut audisi pun, dia dinyatakan gagal sebelum menunjukkan penampilannya. Walau begitu, dia tidak pernah menyerah pada impiannya. Meskipun tak ada yang mendukung, dia terus membuat lirik lagu demi menjadi penyanyi rap terkenal. Kemudian, saat Dukwa mengunjungi tempat jualan neneknya, teman sekelasnya kembali berulah. Mereka mengambil barang dagangan tanpa membayar, kemudian bilang pada orang-orang kalau makanan yang dibuat neneknya itu tidak enak. Sejak saat itu, kelakuan hobin terhadap Dukwa semakin menjadi-jadi. Dukwa dirundung di hadapan semua orang tanpa ada rasa kasihan. Jungsook mencoba untuk membelanya. Lalu ketika situasinya semakin memanas, murid kuat yang lainnya berkumpul untuk menghentikan perundingan tersebut. Namun, meskipun Jungsook dan Basco terlihat bersatu, bukan berarti mereka sudah seling berteman. Basco masih memiliki dendam dan ingin mengalahkannya. Setelah situasinya sedikit tenang, Jungsook mencoba berbicara dengan Dukwa. Namun, Dukwa malah mengabaikannya dan pergi begitu saja. Dia merasa sekarang sudah tidak dirundung lagi. Tapi anak-anak lain selalu dirundung seperti dirinya yang dulu. Kemungkinan dia bisa bebas berkat tubuh barunya. Tapi sebenarnya, tak ada yang benar-benar berubah. Dia tetap menjadi orang tak berdaya karena walaupun punya dua tubuh, dirinya hanya tetap satu. Jungsook masih berusaha untuk berteman dengan Dukwa. Tapi dia disuruh untuk berhenti bersikap baik karena mengira Jungsook melakukan semua itu untuk mendapatkan kepopuleran. Di sore harinya, lagi-lagi Hobin melakukan hal buruk terhadap Dukwa. Dia merobek semua lirik yang ditulis olehnya karena jengkel dengan pendiriannya yang tidak pernah menyerah. Selang beberapa waktu, Jungsook bernyanyi sendirian di dalam kelasnya. Mendengar suara nyanyiannya yang begitu indah membuat Dukwa bangkit lagi. Dia jadi terinspirasi untuk tampil bersamanya. Menurut Dukwa, Pragyungsook merupakan pria tampan serta memiliki kekayaan. Kini, dia jadi murid cowok paling keren dan populer di sekolahnya. Makanya, Dukwa takut dia akan kecewa saat datang ke rumahnya. Tapi ternyata, Jungsook tidak demikian. Dia tidak mengeluh dengan keadaan rumahnya Dukwa karena sudah terbiasa tinggal di tempat kumu. Keadaan ekonominya terlihat sama. Hanya saja, Dukwa memiliki impian besar dan selalu berjuang di tempat itu. Tidak seperti Jungsook yang hanya mengeluh kepada ibunya. Saat perjalanan pulang, perut Jungsook berbunyi karena sudah kelaparan. Kemudian saat neneknya Dukwa menawarkan makanan, Jungsook tidak menerimanya karena itu barang dagangan. Meskipun sedang lapar, dia berpura-pura sudah makan. Dukwa pun tak bisa berkata apa-apa. Dia terkejut karena sifatnya Jungsook selalu berbeda dengan orang-orang yang dia kenal. Di hari selanjutnya, mereka latihan di sekolah. Selain berlatih di sekolah, Jungsook juga berlatih di tempat kerjanya dengan memakai tubuh aslinya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir kalau pita suaranya akan sakit. Kemampuannya juga jadi meningkat pesat karena dia bisa berlatih sepanjang waktu. Kabar tentang Dukwa yang akan tampil bersama Jungsook sudah didengar oleh Hobin. Dukwa dituduh hanya memanfaatkan kepopuleran anak baru saja. Makanya, mereka sengaja mengikutinya untuk diberi pelajaran. Jiho terlibat dalam kejadian tersebut. Dia diancam oleh mereka dan disuruh untuk ikut memukul Dukwa. Beruntung, Hobin tak punya banyak waktu untuk bermain. Dia harus segera latihan vokal karena sudah ada yang menghubunginya. Kejadian ini membuat Jiho teringat dengan kasir yang dulu dipukuli olehnya. Karena merasa bersalah, dia pergi menemuinya untuk minta maaf kepadanya. Jungsook sudah tahu yang dialaminya. Sehingga Jiho tidak perlu minta maaf karena itu bukan kesalahannya. Mereka bertiga perlahan jadi akrab. Mereka membicarakan berbagai masalah yang terjadi di sekolah. Mereka juga membicarakan kebaikan Jungsook. Jika bukan karena kebaikannya, mereka berpikir situasinya akan lebih buruk dari sekarang. Kebetulan, Basco mendengarkan pembicaraannya. Sehingga dia pun tersadar dia sudah salah sangka terhadap Jungsook. Selang beberapa hari, Jungsook dan Dukwa kembali latihan. Dan hasilnya memuaskan karena kemampuan bernyanyi dan lagunya sudah semakin baik. Saat hari festival dimulai, sekolah dipenuhi berbagai stand yang didirikan masing-masing kelas. Mereka juga mendirikan panggung berukuran besar untuk memeriahkan acara puncak. Wanita cantik bernama Sojung merupakan orang yang sering bertemu Jungsook dan bersikap baik kepadanya. Dia mendatangi festival itu untuk melihat acara konsernya. Namun, semenjak datang ke sana, ada yang membuatnya tidak nyaman. Dia muak dengan anak-anak yang hanya melihat orang dari penampilan. Makanya setelah melihat sebentar, dia memutuskan untuk langsung pulang. Melihat Sojung berjalan di depannya membuat Jungsook tergerak untuk menyapanya. Tapi Sojung tidak mengenalinya karena baru pertama kali melihatnya dengan tubuh itu. Jungsook malah dianggap sedang menggodanya dengan memamerkan wajah tampannya. Jungsook berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi hal ini malah memicu berkelahian dengan pria yang bersama Sojung. Bahkan saat Basko ikut membantu, mereka tetap di pojokan. Beberapa saat kemudian, acara konser dilaksanakan. Penampilan Hobin sudah sangat bagus. Para penonton sudah cukup puas dengan penampilan yang dibawakan olehnya. Meskipun Hobin mencoba merendahkannya, Duhwa tidak terganggu sedikit pun. Dia masih percaya diri dan yakin bisa menang dengan lagunya. Sedangkan Jungsook malah sebaliknya. Dia terlihat sangat gugup sampai membuat penonton kecewa. Di saat Jungsook kesulitan, Duhwa menunjukkan kemampuan rap yang luar biasa. Hal ini membuat semua penonton terkejut karena sudah salah menilainya. Untuk mengatasi rasa gugupnya, Jungsook memikirkan orang yang dia sayangi. Setelah rasa gugupnya hilang, dia baru bisa menyanyi dengan suara yang sangat indah. Nyanyiannya itu berhasil membuat penonton terpesona. Mereka berhasil menjadi juara dan mendapat tawaran dari agensi yang dulu melirik Hobin. Namun, tawaran itu hanya ditunjukkan kepada Jungsook saja. Sehingga dia tak mau menerimanya karena temannya tidak diajak. Setelah itu, rekaman penampilan mereka tersebar di internet. Meski sudah menolak tawaran agensi, Jungsook tidak menyesalinya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menciptakan kecini salak. Jangan lupa untuk menciptakan